Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi Sobat Mistis di channel Goresan Misteri. Berikut kami rangkum beberapa mitos di Tanjakan MN, sebelum masuk ke pembahasan bagi Sobat yang baru menemukan channel ini kami mohon untuk tekan subscribe. Like dan share apabila konten ini menarik. Selalu ada misteri jika kita mendengar nama Tanjakan MN berlokasi di Jalan Raya Subang, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Setiap wisatawan yang ingin berlibur di kawasan ini, pasti akan melewati jalur penuh mistis tersebut. Tak jarang, banyak misteri yang ada di tempat ini. Mulai dari selalu ada kecelakaan lalu lintas yang menelan banyak korban jiwa. Kecelakaan kendaraan bermotor, bas, hingga truk bermuatan pun kerap jadi sasaran empuk jalur ini. Beredar mitos jika Tanjakan MN merupakan tempat yang dipenuhi banyak makhluk astral. Menurut cerita yang tersebar, kadang mereka berbuat jahil pada kendaraan yang sedang melintas di Tanjakan tersebut. Dari dulu hingga kini, banyak yang penasaran akan asal-usul Tanjakan MN dari mana berasal. Beberapa YouTuber horor pun sudah banyak yang datang ke tempat ini. Dua di antaranya paling populer, yaitu Jurnal Risa dan Kisah Tanah Jawa. Misteri yang diungkapkan, penunggu di Tanjakan tersebut mengatakan, ketika lewat tempat ini harus berhati-hati, konsentrasi, banyak berdoa dan ingat Tuhan sebagai antisipasi supaya Anda tidak celaka, seperti mempersiapakan kondisi kendaraannya. Selain itu, kecelakaan non-teknis pun sering terjadi disebabkan oleh mereka yang tak terlihat di area Tanjakan penuh miskeri ini. Dengan kata lain, para korban ini dijadikan tumba karena di sini juga banyak yang membuang jim. Serta melakukan perjanjian dengan setan. Nantinya orang akan dibikin ngantuk, linglung. Misalkan, seolah-olah dia bleng gitu, pandangannya. Konon, bila melintasi jalan penghubung antara Subang-Bandung ini dan jika Anda ingin selamat diharuskan membuang rokok, uang, membunyikan klakson kendaraan, hingga menyebut nama MN. Kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu di luar kendali si pengguna. Pada dasarnya, hal ini terjadi atas kehendak Allah SWT. Itulah beberapa rangkuman penjelasan mengenai Tanjakan MN. Hal ini mengajarkan kan kita untuk selalu waspada, berdoa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.